Dua kubur remaja telibat aksi tawuran di Jalan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kedua kubur saling lempar batu hingga menggunakan senjata tajam. Saling lempar batu hingga botol kaca mewarnai aksi tawuran antar remaja di Jalan Medan Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Minggu Pagi. Dalam tawuran antara warga belawan lama dan warga lorong, puluhan rumah warga rusak terkena lemparan batu. Linding hingga atap rumah warga rusak berantakan. Sejumlah remaja juga mengalami luka di bagian kepala karena terkena lemparan batu. Diduga tawuran ini terjadi akibat saling ejek. Ya tadi kami sama polisi tadi, udah diusir. Anak sini masuk, anak sana nyerang, mari. Masalah awalnya gara-gara apa nih? Tau lah anak lajang, kita kan gak tau. Warga dan petugas keamanan sekitar tak mampu berbuat banyak dan hanya bisa menyaksikan tawuran dari kejauhan. Akibat tawuran yang terus meluas, akses jalan dari arah Medan menuju kawasan pelabuhan belawan ditutup sementara. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, AINews melaporkan. Kita ke informasi lain ini, ada informasi yang viral. Ada seorang wanita yang mengaku melahirkan tanpa proses hamil di Cianjur Selatan, Jawa Barat. Pemirsa seorang wanita yang mendadak melahirkan bayi dalam waktu satu jam. Wow, ini padahal pemirsa status ibu yang baru melahirkan ini janda dan telah berpisah dengan suaminya selama 4 bulan. Warga kampung gabungan kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan, Jawa Barat dibuat heboh dengan fenomena yang dialami Siti Zainah. Janda yang sudah berpisah dengan suaminya lebih dari 4 bulan ini mendadak hamil dan melahirkan hanya dalam waktu satu jam. Persalinan Siti berjalan normal dan bayi perempuan yang dilahirkannya pun dalam keadaan sehat. Sebelum mendadak hamil dan melahirkan, Siti tak pernah merasa ada tanda-tanda kehamilan. Dari penjelasan Siti, seluruh proses hamil dan melahirkan dirasakan dalam waktu sangat singkat, yaitu satu jam saja. Nah, ini ya karena memang tiap bulan semakin normal, lancar, bahkan beberapa jam sebelum melahirkan, Perut masih rata, masih biasa, masih rata, sejam lebihan sebelum melahirkan baru merasa perut kelihatan, perut buncit, membesar. Terasa ada yang masuk ke jalan lahir, ke jalan lahir serasa ada yang masuk, habis itu perut mulai buncit, kelihatan, gede. Habis gede itu kempes lagi, gede lagi, kempes lagi. Jadi, gede lagi, nah dari situ mulai ngerasa ada mulat. Proses kelahiran bayi Siti Zaina dibantu oleh bidan setempat. Bidan menegaskan fenomena ini bisa diakibatkan oleh kehamilan yang tidak disadari. Mungkin ada kehamilan yang tidak bisa terlihat, ada yang seperti itu. Atau kelainan genetik mungkin. Bisa jadi, bisa jadi. Awalnya tidak percaya, Bu. Sampai saat ini pun saya masih belum percaya, Pak. Kalau kelahiran pun, ya, kalau pun itu, sebenarnya kita tidak pernah kontak dengan ibu tersebut. Maksudnya, tidak pernah kontak, ada pemeriksaan awalnya, suka ibu terambil atau tidak. Sementara kelahiran anak kedua Siti Zaina ini disambut gembira keluarga. Keluarga berharap sang bayi perempuan akan tumbuh sehat. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, Hainews, melaporkan. Bagaimana penjelasannya secara medis atas fenomena ini? Sudah bergabung bersama kami ada Dr. Dinda Derda Meysia, dokter spesialis kandungan. Selamat siang, Dr. Dinda. Selamat siang, Enam. Baik, dokter, ini pada umumnya wanita itu menjalani proses kehamilan sampai melahirkan. Itu kan sembilan bulan atau delapan bulan begitu. Nah, ini ada fenomena, satu jam bahkan kehamilannya dan setelah itu melahirkan. Kalau dalam istilah medis, ada tidak sih seperti ini? Kalau dalam istilah medis sih enggak ada. Teman-teman kehamilan sih enggak ada pertemuan antara sel pelunur dan sel sperma. Kemudian bayi itu berkembang di dalam perut ibunya, di dalam perut ibunya sampai 40 minggu, atau 9 julan. Jadi ada proses tumbuh kembang dari bintunya. Jadi enggak ada yang satu jam, kita tiba lahir. Kemungkinan juga ini adalah suatu unwanted atau uncredited pregnancy dari ibunya. Baik, artinya memang tidak ada ya secara medis fenomena ini. Nah, ini kan diketahui wanita ini sudah bercerai, begitu, 4 bulan lamanya. Nah, pertanyaan saya apakah mungkin saja wanita ini melakukan hubungan secara seksual, begitu, pada rentan 4 bulan ini sampai dengan melahirkan. Apakah mungkin logikanya seperti itu bisa saja terjadi? Tapi selama 4 bulan apakah bisa begitu bayi itu melahirkan secara sehat atau seperti apa sih? Kalau tadi kita dengar berkanya, kan bayinya lahir normal ya. Normal itu kan di atas 2,5 kilo. Pasti kehamilannya sudah dilangsung 40 minggu atau 9 bulan. Jadi ya mungkin dia cerai baru 4 bulan. Jadi kemungkinan kehamilan terjadi sebelumnya yang tidak dirasakan. Karena yang dari tadi lalu dari ibunya kan adalah suatu subjektivitas. Dari keluhan-keluhan ibunya, enggak ada mulut, enggak ada perut, enggak buncit. Tapi kan kita tetap harus menilai kondisian secara objektif. Gimana ultraslamnya, gimana ada pergerakan atau enggak. Itu kan semua penilaian-penilaian yang harus dilakukan oleh orang dari medis ya. Bukan penilaian subjektif dari ibunya sendiri. Baik. Tapi dokter, menurut pengakuan dari ibu tersebut, tidak pernah dialami mual, mengidam, bahkan perut membesar juga tidak pernah dialami. Ya, itu kan semua mual, menurut tidak semua orang yang hamil mengalami. 80 persen yang mengalami mual dan utas dan itu hanya dialami di awal kehamilan. Jadi ketika periode awal kehamilan, trimester 1 selama 12 minggu sudah lewat, biasanya biasa saja. Kemudian untuk perut membesar atau enggak, memang idealnya kita periksa. Kita periksa lingkar perutnya gimana, lebih bagus lagi kita periksa ultraslamnya gimana, apakah ada kai di dalamnya. Kalau misalnya ibunya merasa kempes-kempes saja, ya itu agak sulit ya kalau kita enggak punya pemeriksaan objektifnya. Oke, dokter Rinda, jadi tidak ada penjelasan medis bahwa ada kelahiran hanya dalam jangka waktu 1 jam saja ya? Tidak bisa dijelaskan secara medis. Tapi saya pernah mendengar ada istilah cryptic pregnancy, dokter. Dimana itu kalau tidak salah adalah kehamilan yang tidak disadari. Apakah ini masuk kategori tersebut, cryptic pregnancy tersebut? Tidak disadari itu lebih ke psikologis dari si ibu ya atau si pasien ya. Jadi biasanya dia adalah unwanted atau unpredicted pregnancy. Jadi dia tidak mempersiapkan kehamilannya gitu. Tapi hubungan seksual dengan bertemunya selur dan sperma tetap terjadi. Tidak sadar secara psikologis. Oke, terakhir singkat saja dok, apa yang harus dilakukan oleh ibu ini untuk lebih mendapatkan penjelasan yang lebih jelas lagi, dokter? Saya rasa dari tim medis atau dari pusat semas mungkin di daerahnya untuk lebih memberikan edukasi ya untuk seperti itu. Dan mungkin ada pentingnya melakukan pemeriksaan seperti high menstruasinya tuh harus benar-benar dicatat gitu. Berapa siklusnya, berapa yang normal. Menurut saya sih edukasi lebih penting dilakukan di area 4 ibu itu tinggal. Baik, baik. Terima kasih informasinya dokter Dinda. Semoga saja juga bayinya juga sehat begitu walaupun memang lahir dengan kondisi fenomena yang memang tidak biasa ini ya. Pemirsa, cek cok antara petugas dan penumpang terjadi di hari kedua libur panjang Imlek di Bandung, Jawa Barat. Keributan terjadi karena penumpang menolak jalani tes cepat antigan. Warga asal Jakarta ini berdebat dengan petugas saat penyekatan kendaraan yang masuk Bandung, Jawa Barat. Penumpang ini menolak menjalani tes cepat antigen gratis padahal hasil tes yang dibawanya sudah keadaan luarsa. Setelah berdebat panjang, akhirnya warga dari Jakarta ini mau jalani tes cepat antigen. Beberapa pengendara lain dari luar Bandung pun mengikuti antigen agar tetap dapat melanjutkan perjalanan kembali. Tercatat 28 kendaraan asal Jakarta diputar balik karena penumpangnya tak membawa surat sehat bebas COVID-19. Nah, kalau memang mereka ada dan terbebas dari COVID-19, mereka bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Namun, apabila mereka tidak bisa melengkapi dirinya, kita pun menyediakan fasilitas untuk swab antigen secara gratis. Yang dimana hasilnya bisa keluar kurang lebih dalam waktu 20 menit. Penyekatan yang dilakukan petugas di gerbang keluar tol Cilenyi ini dilakukan selama liburan panjang Imlek berlangsung. Diharapkan dengan penyekatan ini penyebaran virus COVID-19 dapat berkurang. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, Ainews melaporkan. Presiden Joko Widodo terbitkan peraturan presiden tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Mereka yang menolak vaksin terancam di stop menerima bantuan sosial. Info selengkapnya bisa Anda klik di www.sindonews.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!